aku pernah to the point dimana aku mikir sama Tuhan Tuhan tuh gak fair kenapa kok aku dilahirkan di dalam keluarga yang seperti ini dan aku aku pernah nyampein ini dan aku dimarahin karena aku mikir kayak gini dan dibilang pikiran tuh salah kamu tuh harusnya bersyukur kalau dibilang my dad itu dia tipe yang motivator yang sangat wah karismatik terus abis gitu orang tuh abis dengar dia tuh langsung terbakar rasanya kalau misalnya harus harus lompat tebing orang tuh akan lompat tebing gitu loh di sisi lain bener memang pasti ada pressure people will say kamu kan anaknya Yirimi Arim your dad did this wah seneng ya ketemu sama kamu wah doain supaya kayak dadimu dibilang beban beban lah itu semuanya beban kalau dibilang it sucks aku inget jelas kamu kenal siapa bapakku aku gak kenal kok omonganmu tuh gak ada artinya buat aku hey kuadruksida bentar gak apa-apa ya gimana kabar lo gak beneran gimana kabar lo mungkin sampai hari ini lo masih belum menemukan tempat aman dimana lo bisa menjadi diri lo sendiri dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lo karena itu hai gue Brian dan welcome to our safe space tempat aman dimana kita bakal ngobrol hati ke hati ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan agar lo selalu inget kalau Tuhan sayang banget sama lo sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget jangan lupa subscribe youtube channel ini ya dan share ke semua temen-temen kamu well tanpa malam lagi enjoy what's up guys welcome back to safe space dengan rambut baru gue nih yang baru potong rambut asek kayaknya is it yeah i think episode ini deh yang gue baru dengan rambut rambut gue rontok yang terakhir bro oh that sucks ya i know udah gitu ya sekarang dipotong by the way belum kenal nih temen-temen please welcome here a good friend of mine di ekspor dari surat jawa namai namai so hi aku JR biasanya dipanggil JR kalau lengkapnya Jeremy Lemuel Rim Jr Jeremy Lemuel Rim Jr do you love that? aksen Inggris Amerika didikan Amerika ya ya so you know you have the American accent tapi jawa-jawaan juga siap jadi kalau misalnya itu itu kalau perkenalkan diri dengan ini internasional gitu ya iya 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 nengkaru wong jawa Jeremy Lemuel Rim Jr Jeremy Lemuel Rim Junior Junior oke oke kalau ada juniornya berarti ini kan meneruskan nama bapak ya bener bapaknya bener namanya sobo kalau my dad namanya Yeremia Rim Yeremia Rim menarik sekali karena kita akan memulai dengan ini safe space adalah tempat gue selalu bilangnya iman tongkrongan bro jadi kita bisa dateng sebagai dua manusia apapun background iman kepercayaan kita apakah kita percaya Tuhan atau enggak mau kita percaya dia namanya siapa tapi kita bisa dateng dan ngobrol dan ngomongin kita punya perjalanan spiritual soalnya gini hari-hari ini tuh gue makin ketemu orang kalau gue tanya lu agamawi gak? jawabannya enggak gue enggak gue enggak agama-agama itu deh tapi kalau gue tanya lu spiritual gak? iya gue spiritual dan gue percaya setiap dari kita tuh punya aspek kehidupan dari diri kita yang at the end of the day kita spiritual being dan kita mencari itu so hopefully tempat ini adalah menjadi tempat aman safe space untuk apapun background kita kita bisa disini dan ngobrol so welcome semua dari semua kepercayaan yang berbeda so far sih everyone enjoy dan ngobrol dan seru dan hari ini kita akan conversation kita bakal mungkin dari background yang lebih kristiani nasrani ya karena kita langsung aja mulai junior JR disini adalah anak dari Yeremia Rim mungkin kalau teman-teman gensi namanya gak familiar gak sama sekali pasti gak sama sekali tapi kalau kalian beragama kristen mungkin kristen lebih ya dan bapak mak kalian papi mami itu beragama kristen coba tanya nama itu dan most probably yang generasi itu hampir semua tau gue kita pertama kali kenal tuh tahun lalu tahun lalu di sebuah acara dimana pendeta-pendeta ngumpul ada yang generasi lebih tua ada yang lebih muda gue inget banget bro waktu itu jadi kan acaranya tuh ketemuan silaturahmi antara pendeta yang generasi tahun 60-70an boomers itu yang these are the names pendeta-pendeta yang merintis gereja-gereja besar banget di Indonesia and then si seberang satunya pendeta-pendeta muda nih yang masih 30-an 20-an 40-an dan di tengah acara itu gue ngeliat ini ada satu koko-koko mukanya baby face kulitnya bisa diliat udah kayak K-pop kan tapi tiba-tiba kalau gue ngeliat pendeta-pendeta tua ini dateng dengan sebuah cara ngomongnya tuh beda sama kita-kita yang biasa kayak ada a sense of respect dan gue kayak dalam pembicaranya gue kayak who is this guy kenapa dia kayak di respect sama orang-orang tua and then I found out bahwa papinya JR is the legend of legends when it comes to dunia pergerejaan kristiani persilatan gereja persilatan gereja jadi pendeta-pendeta yang senior itu ini seniornya lagi gitu kalau main mobile legend ini lord-nya nih ini udah Pokemon final evolution so we're gonna go from there coba dong untuk temen-temen yang mungkin gak tau juga yang dari Kristen atau mungkin juga bukan dari itu can you describe siapa sih bokap buat kita? oke my dad it's actually a really interesting apa namanya life experience yang dia punya ya jadi backgroundnya adalah my dad dadiku dia tuh latar belakangnya orang madiun so what's fun is that aku Jawa 50% oke it's like my dad itu orang madiun asli oke and dia punya keluarga it started from there dia tumbuh besar akhirnya memang dari awalnya dia muslim terus dia dia tuh kenal Tuhan gara-gara ada mujizat yang dilakukan dalam kehidupannya oke terus akhirnya long story short dia akhirnya jadi percaya kristus terus dia cuman lulusan STM teknik mesin jadi SMK lah setara SMK cuman akhirnya melalui perjalanan kehidupan dia dia tuh jadi seorang evangelist jadi seorang pekotbah bukan cuman di Indonesia tapi akhirnya mendunia so he's been to dia pernah ke kalo gak salah yang dia belum pernah itu cuman Afrika sama Australi deh oke didikannya Amerika soalnya no oh bukan dia kan cuman lulusan STM SMK SMK dari Madiun cuman akhirnya di akhir kehidupannya dia sempet salah satu momen kalo dibilang momen kesuksesan kejayaan gitu ya back in tahun 85-86an ada satu KKR besar kasih melanda Jakarta kasih melanda Indonesia oke dan konon katanya kata orang-orang yang sudah punya pengalaman sama Maidat karena kan ceritanya Maidat tuh meninggal waktu tahun 93 oke dia usia 42 tahun aku usia 16 bulan oke aku gak pernah punya pengalaman dengan my own dad jadi semua kisah yang aku tau tentang dia itu based on cerita-cerita orang gitu oke he passed away meninggal pada saat lu berumur 16 bulan 16 bulan jadi grow up sama sekali besar tanpa tanpa mengenal oke tanpa kenal cuman di tahun 85-86 ada KKR namanya kasih melanda Jakarta kasih melanda Indonesia itu 150 up to 200 ribu orang yang dateng dan gue harus membiarkan itu masuk kotak gue 150 ribu 150 ribu 200 ribu orang dateng pendeta Indonesia pertama yang pake istora senayan GBK itu buat KKR buat acara KKR dalam skala itu dalam skala itu dan diceritain juga waktu itu katanya harusnya hari itu Brazil versus Indonesia oke bola ya tapi itu di cancel digeser buat KKR itu supaya bisa terjadi biasanya kebalikan ya biasanya bola dulu ini beres baru KKR ya cuman ini dibalik bola yang digeser supaya KKR ini bisa jalan and kalau ngomong how big he is maksudnya seberapa gede namanya impactnya ya berdasarkan ceritanya para bapak-bapak pendeta-pendeta seri yang wah gede-gede itu denger dari mereka bagaimana my dad itu jadi dampak buat kehidupan mereka wah dulu saya ikut KKR nya kebanyakan ya itu tuh kasih melanda Indonesia kasih melanda Jakarta disitu kehidupan saya diubahkan saya mengenal Tuhan dan akhirnya kehidupan mereka pun jadi dampak gitu jadi akhirnya punya gereja yang besar bisa jadi berkat buat ribuan orang dan bahkan kalau dibilang ya gereja mereka itu ya lebih besar dari zamannya my dad hidup gitu iya 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 gue inget di acara itu tuh kita dibagi-bagiin satu buku mungkin lebih kayak sedikit ada biografi apa yang bokap lo lakukan kan dan correct me if I'm wrong waktu itu kayak bokap lo masih muda sebagai pemuda bersemangat banget kan mengabarkan injil memberikan-keberikan Tuhan dan membawa KKR-KKR itu dalam usianya yang masih relatif muda kan dia muda waktu itu maida tuh kelahiran 52 so kalau dia KKR tahun 85-86 bro 33 33 lebih muda dari gue berbicara di depan 150 ribu orang jadi di umur yang segitu orang-orang yang mendengar tentunya anak-anak yang lebih muda ada yang belasan gak gak cuman lebih muda lebih tua juga ada and that's what's menarik banget karena his impact di jaman dia itu bukan cuman ke anak muda ke bawah ke atas iya atas bawah kena semua and even what's menarik adalah Stephen Tong pendeta yang reform dan bisa dibilang ini apa namanya sangat beda jalur beda aliran karena my dad dia karismatik banget cuman Pak Tong waktu Pak Tong datang waktu my dad meninggal bisa dibilang eulogy ngasih apa sih namanya speech speech lah ya waktu kata-kata yang buat yang mati dia bilang bahwa dia bisa respect pendeta karismatik yang dia bisa respect dan dateng dari Pak Tong itu sesuatu worth a lot so that's like something yang kalau dilihat itu that's very amazing about my dad and crazy thing is that dia ke US dia bisa kotba bahasa Inggris dia ke apa namanya ke ke Belanda dia bisa sebagian-sebagian ya ada Belandanya dikit-dikit tapi majority dalam bahasa Inggris dan inget ya ini orang Madiun lulusan cuman SMK dan dia bahasa Inggris tuh gak pernah les gak pernah belajar I mean anak Madiun yang begitu cuman he can't preach in English dengan lancarnya crazy thing again kalau dia lagi di Philippines dia bisa kotbah 15 menit pertama pakai bahasa Filipin oke jadi ini semua udah di luar ranah pikiran manusia dan hal-hal spiritual mujizat-mujizat itu bisa terjadi dan yang gue serunya pas gue baca buku itu gue baca sedikit tuh Kasim Melanda Jakarta kan oh di acara ini dan keluar nama-nama yang bikin gue kaget kayak di hari ini banyak anak-anak muda semuanya ke depan yang gak gak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan dan disitu berdiri nama-nama kayak Kojimi Untoro tobat di malam itu yang hari ini mengembalakan AFGF yang ada 6 ribu di seluruh dunia dan besoknya pendeta besar ini namanya waktu itu jadi kayak gue baca malam demi malam nama-nama besar yang hari ini jadi pendeta yang merintis gereja internasional lokal ribuan puluhan ribu ratusan ribu orang di malam-malam itu anak-anak SMP SMA yang bertobat kenal Tuhan jadi ini semua untuk kita set fondasi pembicaraan kita seberapa luar biasanya nama besar bokap kalau Om Jimmy Untoro mungkin waktu itu waktu dia kuliah di US US nama-nama besar siapa lagi sih yang lu inget gereja-gereja besar apa ya jadi yang aku inget ya selama ini itu ada siapa namanya Om Jimmy Untoro terus ada Petrus Agung Petrus Agung gereja terbesar di Semarang kali ya terus abis gitu juga Jeffrey Rahmat kok Jeff JPCC salah satu yang paling influential gereja di Indonesia ketemunya zaman dia masih kuliah juga banyak gereja-gereja besar GBI juga Pak Rubin Adi Rubin Adi ketua Sinoda GBI yes so these are big names terus Pak Timotius Arifin juga Pak Timotius Arifin jadi orang-orang yang very influential people orang-orang yang punya pengaruh yang luar biasa besar dan sangat mengasihi ini anak muda sangat mengasihi orang-orang gitu kenal Tuhan lewat pergerakan yang dimulai dan dimimpin oleh bokap lo salah satunya so let's sink in menurut gue pribadi kayaknya gak ada lagi nih nama yang lebih besar di dunia kekristenan ada lah ya tapi untuk hiperbola dikit itu udah one of the biggest kita mulai disitu dan datanglah seorang JR besar dengan nama tersebut legacy dan tentunya dimana ada sebuah legacy sedikit banyak mungkin banyak ada ekspektasi ada tuntutan tentunya dan yang tadi seperti lo udah bilang semua ini masih mending kalau lo anak seseorang hebat lo bisa diajarin jadi hebat lo bahkan gak punya kesempatan untuk bertemu bokap lo 18 bulan kayak apa sih rasanya besar dengan nama itu ini ada dua spektrum yang aku bisa obrolin disini oke yang satu dari sisi plusnya bagusnya oke bagusnya of course akses oke fasilitas aku mau ke gereja manapun begitu aku kalau mereka gak tau siapa aku aku sebenarnya tinggal bilang aku anaknya Yerim Nyarim pasti akan disambut dengan sangat baik semuanya tau langsung jadi VIP karena that's actually something yang aku suka play with oke even sampai sekarang kayak gimana jadi kalau aku ke gereja ke gereja yang baru dan dia gak kenal aku aku like hai aku JR gitu oke ngobrol ngobrol terus abis misalnya muncul nih JR RIM nah ini biasanya kalau begitu udah ada RIM mereka udah mulai loading cuma ada satu RIM yang di Indonesia mulai loading gitu nah mulai loading aku sukanya ngeliat ekspresi muka mereka perubahannya dari mereka tidak tau siapa aku sampai akhirnya tau aku anaknya siapa jadi pertama kenalan biasanya akan oh ya biasa dianggap kayak orang-orang baru dari muka terus abis gitu begitu mereka udah loading terus biasanya akan tanya dengan halus dengan perlahan-lahan dengan ini kalau YIRIM-YIRIM itu ada siapanya ada hubungannya oh iya bapak saya gitu kamu bisa lihat muanya kalau di anime-anime itu jadi nangis so dia sekarang nangis so that's a fun game that I usually do kalau misalnya aku pas lagi ngunjungin gereja-gereja gitu mereka gak tau siapa aku itu itu kayak kesenangan tersendiri lah buat aku cuma lu yang bisa melakukan kesenangan itu bro gak ada lagi bisa jadi itu itu privilege ada disitu oke akses ya itulah apa namanya privilege bener-bener dengan mudahnya kalau ke gereja dipanggil masuk ke backstage lah kemana yang orang-orang susah ketemu VIP dari semua VIP aku dengan mudahnya dan bahkan aku bisa diundang sama mereka ngapain kamu disini yuk langsung masuk aja ikut aja ke ruang maha kudus ke ruang maha kudus with all the facilities biasanya kan wah nyaman banget tuh sofanya gede minuman banyak ada snack-snack apa segala macam yang orang-orang yang lain-lain mereka harus nunggu di luar ngantri panas-panas udah jadi that's a privilege betul tapi disisi lain bener memang pasti ada pressure oke because like people will say kamu kan anaknya Yirimi Arim ya your dad did this papamu gini-gini-gini wah seneng ya ketemu sama kamu wah doain supaya kayak dadimu doain supaya kamu bisa bahkan dua kali lipat berlipat-lipat lebih dari dadimu like those are the things yang dibilang beban beban lah beban itu semua itu semuanya beban cuman it comes to apa ya maksudnya kan kita perlu berdamai dengan diri sendiri juga ya kalau enggak bakal ancur bawa beban yang gede seperti itu dan kalau dibilang aku dulu pernah kejadian SD kelas 2 kalau enggak kelas 3 ujian agama oke nilai ku dapet kalau enggak 30 40 aku lupa pokoknya under 50 oke and at that time guruku bilang je papamu tuh lho pendeta besar masa nilai agamamu segini antara 20 30 apa 40 pokoknya nilai ku tuh hancur banget enggak karu-karuan and I remember vividly aku inget jelas guruku ngomong kayak gitu dan di dalam otakku di dalam hatiku aku ngomong kalau well kamu kenal siapa bapakku aku enggak kenal kok mungkin buat kamu dia orang yang hebat buat aku dia cuman di atas kertas dia bapakku tapi dalam kehidupanku aku enggak pernah kenal dia dia enggak pernah ngajarin aku agama jadi omonganmu tuh enggak ada artinya buat aku and that's something yang kalau diingat-ingat lagi aku bawa sampai bertahun-tahun momen itu momen itu dan sikap hati seperti itu itu aku bawa sampai bertahun-tahun karena aku selalu merasa bahwa setiap kali ada orang yang bilang kamu jadi kayak bapakmu kamu begini begitu pokoknya urusannya sama my dad I'm just like itu menurutmu aku enggak pernah kenal bapakku aku enggak tahu dia kalau makan modelnya gimana aku enggak pernah tahu dia bangun tidur rambutnya seperti apa yang aku tahu cuman foto-foto jaman dia pelayanan foto-foto pas foto yang ada foto menikah foto-foto yang terpampang yang ya semua orang selain aku bisa lihat juga tiap kali ada orang yang ngomong hal seperti itu kata-kata yang bagus untuk bokap tentunya kan mereka datang dari respect dan admiration kekaguman hal yang positif kan tapi pada saat lu denger perasaan apa yang lu rasakan tiap kali satu tuntutan di kuping lu kedengerannya seperti tuntutan terus juga kedua adalah akhirnya enggak bisa be myself karena juga soalnya kan apa ya setiap orang kalau ngomong fair-fairan setiap orang itu pasti punya ekspektasi masing-masing betul pasti mau itu keluarga mau itu orang lain mau itu siapapun lah mereka pasti punya ekspektasi untuk diri sendiri dan orang lain bener kan ya dan kalau misalnya kita ngeliat seseorang yang yang hebat banget terus punya anak dan anaknya enggak kenal papanya otomatis kita pasti akan kepingin untuk anak ini bisa sukses juga kan jadi sebenarnya those are really things yang enggak masalah sebenarnya hal-hal yang positif hal-hal yang baik cuman buat aku karena itu diulang-ulang kayak template dan aku pernah to the point dimana aku mikir sama Tuhan 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 itu enggak fair kenapa kok aku dilahirkan di dalam keluarga yang seperti ini oke dan aku aku pernah nyampein ini dan aku dimarahin karena aku mikir kayak gini dan dibilang pikiran itu salah kamu tuh harusnya bersyukur bla 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 kayak gitu soalnya waktu itu aku mikir gini akan gampang untuk orang di posisi tinggi jatuh dan jatuhnya sakit oke dan kalau kamu sudah di posisi tinggi untuk kamu naik lebih lagi susahnya setengah mati compared to let's say nih yang paling yang waktu itu di bayanganku lebih baik aku dilahirkan di dalam keluarga yang tinggalnya bawa kolong jembatan gak punya apa-apa kalau aku kerja di Pertamina aja kalau aku kerja kantoran apapun itu udah level up udah membagakan udah membagakan sedangkan untuk kondisiku dadiku segitu besarnya namanya kotbah di depan 150 ribu 200 ribu orang kotbah di luar negeri dengan bahasa Inggris dengan bahasa Tagalog dengan crowd yang iya iya internasional barnya udah di atas ini ekspektasinya bener ekspektasi udah di atas sedangkan aku dulu kalau pas di gereja ada komsel ditanyain pendapat ditanyain diskusi gak even bisa ngomong oke kenapa gak bisa ngomong dalam arti that's just not me aku bukan orang yang bisa ngomong dulu oke iya aku gak bisa ngomong kalau misalnya ditanya pendapat aku cuma akan senyum aja oke oke dan orang-orang di sekitarku semua ngomong aku doain kamu bisa kotbah kayak papam karena tentunya kan waktu itu lu hidup di tengah-tengah keluarga tengah-tengah komunitas gereja dan kata-kata ini bukan kayak setiap kali kondangan orang ngomong tapi ini setiap minggu setiap hari rutin di sekitar rutin minimal sebulan sekali lah gimana how do you feel growing up maksudnya gue bisa kalau gue jadi elu gue tau gue yang kayaknya lu jadi elu karena lu kuat ya kalau gue kayaknya dari kapan tau udah gue tipe orang yang ekspektasi daripada satu hari gue mencoba dan mengecewakan lu mendingan gue mengecewakan lu sekarang jadi kalau gue gue bakal semakin dikasih gue kayak udahlah gue narkoba aja gitu kan daripada gue mencoba dan gagal nih gue gagalin sekalian gitu kan tapi itu membuat lu semakin pingin soalnya gini juga kan seakan-akan semua orang menentukan arah hidup lu lu bahkan gak punya pilihan semua udah bilang lu disana lu disana lu disana lebih membuat lu pingin ibar kata dalam perjalanan spiritual itu lu lagi jadi lebih pingin lebih mencoba atau lu malah males atau pernah gak punya momen yang lu mau kebalikannya kayak apa gitu rasanya nah itu yang menarik soalnya ya aku merasa ini bener-bener by the grace of God juga ya ya karena kalau dibilang pressure pressure gede banget oke Suman yang aku menarik dan aku akhirnya bisa syukuri adalah sampai momen kapanpun dalam-dalam kehidupanku aku tuh gak pernah lu untuk berusaha untuk bener-bener kabur dan yaudah lah the hell with all this oke lu gak menyerah dengan itu ya iya jadi kayak orang punya ekspektasi dan selama ini aku ngeliatnya bahwa ya ini sebenernya ekspektasi yang baik gitu lu iya cumanya mungkin aku gak bisa kayak gitu oke dan ya menarik lagi adalah melalui jernih kehidupan ya proses kehidupan kuliah terus abis gitu eh satu psikologi lagi jadi kan belajar tentang ini juga belajar tentang cara kerja otak cara kerja emosi dan hal-hal yang berkaitan dengan itu itu yang akhirnya membantu juga untuk memproses hal-hal ini oke dan bisa bergamai juga dengan diri sendiri dengan kondisi realita yang ada oke gue pengen ngobrol dikit di momen itu tuh kalau nyokap gimana lu growing up sosok kayaknya pressure bukan cuma di lu pasti nyokap juga punya sebuah pressure meneruskan legacy bokap sekarang dia yang pegang sebagai sosok istri dan juga pengganti bapak dan pressure yang semua orang ngomong ke lu nyokap juga pasti rasakan kan bagaimana dia meresponi itu dia ngebesarin lu lebih ke arah seperti apa yang merasakan my mom i'm so amazed with my mom karena dia selalu bilang mami gak mungkin bisa jadi dadimu karena mami-mami daddy-daddy oke jadi impossible untuk mami jadi daddy ya dadimu adalah daddy yang di surga daddy fisikmu sudah meninggal ya tapi ada bapak di surga yang akan selalu ada buat kamu ada bapak di surga yang gantiin daddy fisikmu jadi jasmanimu jadi apapun yang kamu butuhkan yang kamu minta ke mami yang kamu akan minta ke daddy kalau misalnya daddy ada minta itu sama sama bapakmu yang di surga oke so dari didikannya mami iya dari ajarannya mami i learn to know bahwa bapak itu bukan cuman bapak fisik aja bukan cuman bapak biologis aja tapi ada yang namanya bapak di surga yang jauh lebih kompeten daripada bapak biologis mau sebagus apapun bapak biologis yang ada dan akhirnya bapak di surga itu jadi bapak yang bener-bener deket jadi bapak yang bener-bener personal jadi bapak yang bener-bener jadi bapak buat aku memang bener bapak biologisku meninggal waktu aku 16 bulan tapi bapak ku yang di surga dia gak pernah mati dia hidup dia nyata dia hidup untuk selama-lamanya emang bener kalau di Alkitab bilangnya dia sempat mati pernah mati tapi dia bangkit wow dan dan realisasi itu proses pasti kan it is a proses karena gak tau tapi gue ngebayangin awal-awal lu kayak paham sih gue gak butuh dia gak keliatan gue butuh yang ada disini tapi proses dimana lu menjadikan Tuhan itu bapak itu sih satu hal yang sebenarnya gue terkagum dengan iman gue terhadap Tuhan Yesus adalah itu dia bukan cuma Tuhan dia bapak dan itu yang terbaikan kalau nyokap ngomongin tentang ekspektasi semua orang menaruh harapan nyokap gimana gue ngomong nyokap gue dulu bokap gue seseorang pemisih yang sukses dari kecil nyokap tuh yang sering ngomong ke gue kata-kata ini again niatnya baik ya kalau lu cuma bisa meneruskan usaha bokap lu dan gitu-gitu aja oh itu biasa sukses adalah kalau lu bisa ambil usaha bokap lu dan lebih lagi itu baru sukses terus gue gak tau bokap atau nyokap gue yang bilang gini singa beranak macan artinya kalau bokap gue hebat gue harus lebih hebat lagi gitu kan gue keluarganya Cina banget gitu didikannya jadi kayak lu harus sukses satu hari nanti lu bakal jadi orang lu lebih hebat lagi bokap lu gitu kan kalau nyokap gue gitu kayak kebetulan gak ada yang memberi ekspektasi terlalu berlebihan kepada gue jadi gue aman tapi lu pernah apa yang nyokap berikan kepada lu when it comes untuk ekspektasi di masa depan dan pernah ngobrolin rasa beban itu kepada nyokap gak sih? pernah oke but it took some time juga buat my mom akhirnya dia realize bahwa gak harus kayak anak gue bukan suami gue gitu it took her waktu yang buat aku ya dari perspektifku ya it took her waktu yang cukup panjang untuk dia akhirnya bisa menyadari bahwa anakku itu tidak sama persis seperti ayahnya berarti awal-awal ada dari angle itu bahasanya tapi lama-lama mulai berubah dan bahkan sebenarnya kalau bisa dibilang sampai sekarang mungkin ya karena udah jadi template kata-kata yang keluar gitu ya udah terpatrun sampai sekarang pun kadang-kadang masih muncul gitu loh kata-kata yang se apa namanya se se frekuensi atau setipe dengan dengan apa yang dia used to say cuman yang aku tau adalah sekarang yang dia maksud dengan kata-katanya adalah bukan yang kayak dulu oke mindsetnya udah berubah cuman kata-katanya masih pake template yang lama gitu cuman artinya sudah berubah kayak kasarannya misalnya mami berdoa buat kamu supaya kamu bisa kayak daddy gitu oke tapi yang dimaksud kayak daddy itu it's not necessarily kotba di 150 ribu orang harus yang model berapi-api karena modelnya kalau dibilang my dad itu dia tipe yang motivator yang sangat wah karismatik terus abis gitu orang tuh abis dengar dia tuh langsung terbakar rasanya kalau misalnya harus lompat tebing orang tuh akan lompat tebing gitu loh iya iya talentnya yang luar biasa sedangkan aku sedangkan aku aku tipe yang kayak lebih kalem ya konselor gitu kan ya jadi lebih kayak yang slow kalem terus pelan-pelan ngajarin orang kalau jadi hitungnya dia high pace aku slow pace gitu jadi sekarang my mom come to realize bahwa oh ya memang anakku berbeda gak mungkin jadi kayak bapaknya orang modelnya begini definisi suksesnya takarannya berbeda tapi dengan cara lu sendiri lu akan sukses iya gitu nah pas SMA anak-anak semua lagi mikirin mau kuliah apa mau kuliah apa seorang JR anak dari Jadamarium apakah ada ekspektasi semua orang udah pasti teologi lah semua orang udah kayak udah pasti dan bagaimana lu akhirnya menentukan psikologi itu nah ini berasa kayak hidupku tuh vanilla banget gitu loh dalam arti apa? it's a plain gak agak ada variasinya gitu putih gitu ya putih lu gak pernah masa-masa nakal bro lu gak pernah cicipin dosa nikmat lo bro ada 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 cuman-cuman gini sering kali kalau yang banyak didengar adalah oh iya nih anak pendeta sama sekali gak mau jadi pendeta nah lucunya aku dari kecil mau jadi pendeta dari kecil? oke SD ditanya cita-cita apa? pendeta itu bener-bener dari hati ya? iya karena kekaguman sama bokap juga? kagak kagak tau ya itu yang lu liat semua orang di sekitar lu dunia gereja exactly oke orang bisnis anaknya bisnis ya lingkungannya liatnya bisnis pengamen anaknya pengamen juga gak jauh-jauh dari ngamen karena lingkungannya ngamen semua nah aku realize itu waktu akhirnya masuk psikologi oke ternyata pengaruh lingkungan itu yang menyebabkan aku kepengen jadi pendeta tapi sebenernya deep down inside bener gak sih gitu mau jadi pendeta gak sih jadi akhirnya di masa-masa kuliah itu baru refleksi lagi gitu cuman waktu 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 during that process bersyukurnya adalah mami bilang gak boleh jadi pendeta kan menarikan jadi mami bilang gak boleh jadi pendeta oke aku mau ambil sekolah teologi gak boleh lu waktu itu udah mau sekolah teologi? mau jadi pendeta? iya nyokap yang oke bilang apa ya? plot twist banget kan plot twist banget ini di prank sama nyokap sendiri jadi mami bilang gak boleh kamu jadi pendeta waktu dadimu hidup setiap orang yang mau full time dilarang untuk full time kalau gak pernah punya pengalaman kerja di luar oh prinsip dari bokap berarti satu tahun minimal harus kerja dulu ngerasain kerja di luar seperti apa baru setelah itu wow boleh untuk ngelamar jadi full timer respect banget oke dan prinsip itu yang dipegang sama mamiku karena gini jangan sampai kalau kita kerja di gereja jadi full timer kita justru jadi beban untuk jemaat wow kalau kita udah pernah kerja di luar kita punya value kita punya nilai tambah itu yang kita bawa ke gereja supaya gereja itu bener-bener jadi komunitas yang saling mengisi saling menguatkan bukan komunitas yang nyedot satu sama lain wow jadi akhirnya dengan berat hati gitu aku gak sekolah teologi what akhirnya aku ngambil psikologi karena memang aku suka psikologi oke aku suka mendengarkan orang aku suka waktu temanku curhat-curhat gitu I just love listening to people and buat aku kayak counseling itu kayak puzzle yang seru buat aku oke akhirnya mana nih yang bisa diiniin kira-kira apa nih yang bisa bisa dilakukan untuk hal seperti ini jadi akhirnya masuk psikologi oke that's the reason kenapa aku masuk psikologi karena dilarang sama mamam untuk masuk sama teologi yang paling deket yang paling lo suka ya psikologi dan aku mikir juga dalam kehidupanku aku pengen untuk bisa melayani Tuhan bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitarku psikologi itu pasti akan berguna karena kan kalau kita ketemu sama orang psikologi selama kita hidup sama orang bukan sama binatang atau tubuh-tumbuhan pasti kepake pasti kepake psikologi tapi ternyata di psikologi itu ada rencana Tuhan karena lu memakai ilmu yang lu belajarin untuk menganalisa dan kayak unpack lu punya childhood masa kecil sendiri ya untuk mengerti diri secara gak sadar akhirnya itu kayak oh ternyata yang ini tuh dulu gini oke terus akhirnya selesai keluar ya kerja di luar selesai keluar aku tetap kepengen jadi aku tetap ambil kepengen sekolah teologi oke jadi aku selesai aku kerja dulu iya kurang lebih 6 bulan rencananya rencananya aku mau kerja 3 tahunan lah ngumpulin duit supaya bisa ambil S2 teologi Tuhan berkahendak lain berkat Tuhan untuk akhirnya dari gereja aku di Surabaya yang sponsor aku untuk ambil S2 teologi akhirnya ambillah S2 teologi gila puji Tuhan gitu ya jadi aku kalau ditanya orang aku sudah belajar tentang manusia aku belajar tentang Tuhan udah lengkap lah hidupku by the way gue mau ambil waktu untuk give respect to your dad karena di saat dimana di dunia pergerejaan di Indonesia tidak semua tapi banyak pendeta-pendeta besar yang membangun gereja itu seperti sebuah kerajaan dan bisnis yang nanti diwariskan sama anaknya dimana pendeta itu menjadi penguasa satu-satunya yang mengendalikan biasa juga keuangannya dipegang sendiri sama keluarga tapi bokap lu merintis sebuah gereja yang leadershipnya majemuk bukan dia satu orang yang memegang kendali bahkan orang-orang yang memegang kendali keuangan ke apa dia melepaskan kendali dan kalau yang versi yang satunya tadi gereja sebagai sebuah kepemilikan sebagai empire kerajaan gue anak pendeta udah pasti ya lu terusin lah orang ini aset gini banyak aset gereja pakai nama bukan yayasan pakai nama pribadi ya lu kesinilah tapi bokap lu bukan cuma melepaskan kekuasaan tapi anak jangan masuk dulu gitu kan ibarat kata kalau kita pembisnis Chinese biasanya kayak lu susah dulu di luar baru nanti lu dateng dengan apa yang lu udah bawa belajar jadi kayak atmos respect buat bokap lu and gereja yang dia rintis gue keren banget sih M.M.G G.K.P.B G.K.P.B gereja Kristen perjanjian baru masa depan cerah masa depan cerah keren banget pas gue SMA gue punya geng namanya Madesu Club masa depan suram jadi itu antitesisnya oke 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 so S1 itu psikologi belajar manusia S2 teologi setelah selesai lu tentukan terus aku itu kan Christian leadership kan oke jadi aku balik Indo dan memang aku dari dulu kan aku kepengen untuk bisa full time di gereja betul itu mimpi lu dari awal memang mimpiku jadi aku udah ada kesempatan untuk kerja 6 bulan waktu itu habis S1 psikologi pulang Indo ya aku masuk di gereja dengan sangat suka citanya akhirnya akhirnya mimpiku mimpiku jadi kenyataan aku 2 tahun full time di gereja oke jadi youth coordinator oke mulai dari bawah tuh ya iya bukan dateng gue anak owner nih gue anak bos nih dan memang itu yang diajarin sama mami oke you know kalau misalnya kamu nanti full time di gereja you know you won't be someone there gak ada akses-akses privilege anak you gotta start layaknya orang-orang pada umumnya jadi sama sekali gak ada akses-akses ya gak tau ya kalau misalnya orang-orang yang di gereja mereka memandang aku dengan hal-hal lain iya itu masalah orang masing-masing subjektif i don't really care about that cuman yang dari mamiku itu yang ditekankan kalau masuk disitu you're nobody kamu anak kasarannya kamu anak fresh grad you know nothing yaudah lah ikut aja prosesnya gimana gitu gak ada KKN terus yaudah aku masuk disana I do college ministry and it was a fun time sampe akhirnya waktu itu kita lagi di mentoring gitu lah karena kita fokusnya kan tentang discipleship yang dimana MDC sebenernya it's not just masa depan cerah actually nama aslinya adalah making disciples for Christ cuman zaman itu kan gak boleh tuh pake bahasa asing harus pake bahasa Indonesia jadi dibikin masa depan cerah itu jadi waktu itu lagi mentoring tentang discipleship dari ada satu gereja di Filipina mereka discipleshipnya very good terus ngeliat bahwa oh ternyata di dalam kehidupanku aku tinggal di dalam komunitas yang Kristen doang dari aku dilahirkan itungannya aku lahir di gereja mainnya di gereja sekolah-sekolah Kristen kuliah-kuliah psikologi bener tapi itu lingkungannya Kristen banget oke karena di Texas yang dimana Texas itu kan negara bagian yang sangat sangat konservatif Kristen gitu kan terus abis gitu S2 teologi ya kali gitu lebih teologi oke terus pulang-pulang full time di gereja sekarang kalau ngomong soal amanat agung sebelum Tuhan Yesus naik ke surga tuh dia bilang menjadikanlah semua bangsa muridku ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dengan kata lain pergi jangan disini terus gitu loh kamu tuh harus mengajarkan kebenaran yang Kristus itu sudah ajarkan dalam kehidupanmu supaya semakin banyak orang itu tau kebenaran yang sejati gitu loh iya-iya betul nah kalau aku kumpulannya semua orang yang sudah kenal Kristus sudah tau Kristus lah lantas bagaimana gitu kan terus i'm just gonna talking apa i'm not gonna be walking the walk saat aku di gereja dan bilang kayak oh iya kita tuh harus membagikan kabar baik tentang tentang Injil kabar baik tentang Kristus kebenaran Kristus gitu kepada orang di sekitar kita gitu gimana orang yang tidak mengenal Kristus akan bisa mengenal Kristus kalau kita tidak membagikannya oke sedangkan aku sendiri lingkunganku semua sudah kenal Kristus orang yang dengerin aku akan bilang kamu nih ngomong sama siapa iya 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 you need to preach it to yourself ngaca dong gitu kan iya kayaknya kayak kayaknya memang mau gak mau harus masuk ke marketplace oke supaya akhirnya bisa satu bisa punya interaksi dengan orang-orang yang memang tidak mengenal Kristus dan yang kedua adalah kalau aku mau jadi seorang pelayan Tuhan di gereja gitu ya yang baik ya aku harus tau juga dong kehidupan di luar sana seperti apa kenyataan di luar sana betul karena sekarang realitanya kalau kita ngomong soal konteks gereja nih it's probably 95% adalah orang-orang yang bukan full timer betul betul majority adalah orang-orang yang kerja di marketplace mereka yang kerja di sekuler mereka yang yang ya di inilah di dunia bisnis the real world gitu loh kalau aku disana aku mau jadi seorang pemimpin yang baik di gereja aku harus tau supaya gak cuman umdu gak teori doang betul so akhirnya yaudah dan hari ini kan lu udah pernah cerita ke gue lu pernah kerja buat pabrik ya pabrik sempet jadi HR sempet jadi purchasing juga dan sekarang hari ini lu sekarang aku ada di tengah-tengah antara keduanya bukan gereja bukan bisnis aku di yayasan non-profit oke di yayasan yang fokusnya lebih ke anti trafficking ke anti child sex trafficking gitu right menyelamatkan anak-anak yang di apa ya bahasa Indonesia diselundupkan untuk menjadi pekerja seks komersil iya anak-anak nih anak-anak anak-anak di bawah umur yang mereka di traffic iya iya digelapkan dijual dijual untuk jadi pekerja seks didagangkan ya that's the word perdagangan manusia iya dan itu real banget karena lu gak cuma ngomong-ngomong yang di gereja teori-teori kristiani lu harus jadi orang baik atau apa tapi lu bener-bener put yourself on the ground ini hari ini kan ini abis tadi gue jemput lu dari training di Jakarta satu minggu kan yes training ini lah terapi counseling trauma iya dan setelah di luar marketplace yang gak ada hubungannya jadi pabrik gitu kan yang gak ada hubungannya sekarang lu berada di dua-duanya satu kaki di luar sana karena bekerja sama banyak dengan pemerintah ya pemerintah terus juga komunitas-komunitas people on the ground yang kebanyakan bukan Kristen tentunya dan satu kaki lu di hari minggu juga lu tetep tertanam jadi youth pastor jadi I'm an HR di yayasan ini dan I'm also youth pastor di gerejaku di MDC Malang keren memberi dampak yang nyata gue pengen menutup dengan ini gue dari tadi mikir kita kan baru kenal kita tuh ketemu tahun lalu pas acara itu kita pergi makan yes and then hari ini ketemuan kedua gitu kan bener tapi dari gue lagi dari tadi mikir kenapa JR oke buat yang gak kenal gue gue bukan pastor yang orthodox gitu kan banyak gue biasanya tuh gak bisa connect sama kebanyakan pastor Jay karena biasanya gue sadarin kebanyakan pastor Kristen tuh biasanya terlalu baik lah buat gue gitu terlalu ngawang di dunia surganya gitu tapi gue kayak kenapa gue bisa connect gue berasa connect banget sama lu dari awal sampe sekarang walaupun interaksi kita dikit gitu kan tapi kita dari ketemu waktu awal udah cerita terbuka kan you know what apa yang gue dari tadi gue coba inget inget dan gue sadar what's so special about you dari hari pertama gue ketemu lu ada sebuah sense of security yang sungguh luar biasa dari seorang JR dari gue ketemu lu lu mengeluarkan sebuah aroma dan rasa bersama lu tuh yang lu tuh merasa aman sekali dengan siapa diri lu apalagi setelah gue mulai kenal pas gue baru ketemu lu kan gue udah denger kayak anak JR gini gini tapi dalam interaksi bersama lu sampe hari ini gue tidak merasakan ada sebuah insecurity gue gak tau ini kan perjalanan lu yang tadi lu udah ceritakan mungkin di awalnya banyak tapi sampe hari ini menurut gue charm lu bukan di kemampuan lu untuk it's great buat bokap kan tapi sebuah JR seorang JR itu menunjukkan seperti apa sih untuk kita hidup dengan secure merasa aman dan nyaman untuk menjadi diri kita sendiri lu menjadi diri lu punya cerita lu oke bokap keren dengan caranya sendiri dan mungkin untuk beberapa orang definisinya mungkin definisi mereka terhadap lu mungkin dibilangnya lu gagal orang lu kotbah coba hitung kita kumpulin selama ini udah ngomong sama beberapa orang oh gak sebanding kalau setidaknya orang yang punya kacamata sempit yang dunia gereja banget gitu ya mungkin kayak oh lu masih gini-gini aja sih tapi gue merasakan lu gak peduli udah at this point lu gak peduli dengan itu karena lu tau lu punya bokap lu siapa lu tau lu diciptakan sebagai apa personality JR dengan segala kelebihan kekurangannya lu punya cerita sendiri panggilan sendiri dan lu dengan bahagia menghidupi cerita lu tanpa membandingkannya dengan bokap lu atau orang lain dan hari ini menurut gue itu atraktif banget itu sungguh menarik dan menawan karena terlalu banyak mau pendeta juga insecure banget banyak banget bro gue paling gak bisa sama pendeta yang insecure I smell you you insecure banget I smell it dan kadang gue juga kayak gitu insecure gitu kan biasa lah pendeta ketemu pendeta oh iya jumatnya berapa sekarang udah berapa kebaktian udah berapa cabang gitu kan itu kan semua dari insecurity membandingkan achievement dan hari ini udah setahun lu diberi karuniai baby baby josena josena dari hosena hosena tapi pake j karena kami sekeluarga j semua j j j you're gonna be you have been you're gonna be a great dad thank you so much and you know what that's the hardest thing untuk lu lakukan keseluruh lu pernah merasakannya bener tapi kalau gue boleh bilang di akhir kehidupan lu dari semua achievement lu anak lu bakal bilang i have the best dad in the world amen and i think that's enough hey amen mulai dari Tuhan bangga that's true so good thank you so much hari ini udah dateng dan terbuka dengan cerita lu because reality nya adalah seperti ini mau kita pendeta mau kita merasa kita yang paling suci mau anak pendeta terbesar dan lu bisa datengkan itu tapi lu menjalani perjalanan iman ini sebagai manusia seorang JR dengan semua kelebihan kekurangannya gue yakin itu menginspirasi kehidupan lebih banyak orang daripada yang bisa lu kira amen thank you man it's good it's an honor it's really something yang what you just said it really blessed my heart so thank you so much for that love oh thanks for coming I love it I love pembicaraan ini buat semua temen-temen yang nonton kalau kalian dari Iman Kristiani kalian mungkin bisa relate kalau kalian lu anak pendeta lu yang anak pendeta ya I know it's not easy gue kadang bilang orang yang paling susah kenal Tuhan adalah kadang-kadang anak pendeta karena kita gak punya pilihan kita hidup kecil disana kan so if you guys are that sama seperti JR you're doing good it's gonna be better right kalau kalian dateng dari Iman yang berbeda inilah realitanya kehidupan kita apapun agamanya Tuhan baik Tuhan sayang lu well thank you so much for tuning in jangan lupa komen, share, subscribe bagiin ke temen-temen yang kalian tau butuh mendengarkan ini and that's it from us today see you guys di next episode thank you so much thank you love you bro love you too man God bless you all thank you so much